Kulit halus dan mulus Kalau berkomodo atau berjerawat, tentunya kulit akan terasa sangat kasar. Meski bukan masalah kesehatan serius, tapi kulit kasar dapat membuat siapapun kurang percaya diri, apalagi jika kamu adalah seorang wanita. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara menghaluskan wajah secara alami tanpa efek samping. Penasaran? Berikut info selengkapnya. Cara menghaluskan kulit wajah secara alami dengan cepat Cara menghaluskan kulit wajah secara alami mungkin di luar sana banyak yang menawarkan perawatan salon mahal untuk menghaluskan kulit, tapi sebelum kamu mencobanya lebih baik gunakan bahan-bahan alami berikut ini. Walau terlihat murahan, bahan alami di bawah ini sudah terbukti efektif untuk mengangkat sel kulit mati sehingga dapat membuat wajah lebih halus. 1. Madu dan telur Cara menghaluskan kulit wajah secara alami dengan telur madu dikenal sebagai sumber nutrisi lengkap yang cukup baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Tersedia mulai dari vitamin, mineral, antioksidan, dan masih banyak lagi. Kandungan nutrisi semacam inilah yang bisa membantu mempercepat proses regenasi dan mengangkat sel kulit mati. Sementara itu untuk telur, ia mengandung protein dan mineral terbaik yang dapat mengencangkan kulit, merangsang pembentukan kolagen, dan tentunya meningkatkan regenerasi sel baru. Gunakan keduanya agar kamu mendapatkan kulit mulus. Cara menghaluskan wajah dengan madu dan telur Kocok putih telur seperlunya saja, usahakan dari telur ayam kampung atau bebek ya. Campurkan dengan madu alami sekiranya 1-2 sendok makan. Oleskan merata ke seluruh bagian wajah yang sudah dibersihkan dengan air hangat. Tunggu sejenak kurang lebih 30 menit sampai terasa kaku dan meresap. Bilas dengan memakai air dingin hingga benar-benar bersih. 2. Tepung beras Cara menghaluskan kulit wajah secara alami dengan beras mungkin masih belum banyak yang tahu manfaat luar biasa dari tepung beras untuk kulit. Selain membantu memutihkan wajah, ternyata kandungan butiran halus pada tepung beras juga dapat menghaluskan kulit dengan cepat. Biasanya efek sudah akan terasa setelah 3-4 kali pemakaian. Cara menghaluskan kulit wajah dengan tepung beras Campur tepung beras kualitas terbaik dengan air hangat hingga membentuk krim pasta. Bersihkan area wajah memakai air hangat supaya pori terbuka. Oleskan tepung beras secara merata ke seluruh bagian wajah. Diamkan sejenak sampai kaku dan kering, kemudian bilas dengan memakai air dingin sampai bersih. Bagi kamu yang tertarik memakai bahan ini sebaiknya baca cara membuat masker beras ampuh. 3. Skrup kopi Cara menghaluskan kulit wajah secara alami dengan skrup kopi Taukah kamu dengan skrup? Itulah perawatan kulit yang menggunakan butiran-butiran kecil untuk mengangkat sel kulit mati. Skrup banyak ditemukan di salon-salon kecantikan, tapi kamu tak perlu membuang banyak biaya untuk melakukan perawatan itu. Sebab membuat skrup sendiri sebenarnya cukup mudah kok. Berikut caranya. Cara menghaluskan wajah secara alami dengan skrup Siapkan kopi 2 sendok makan, gula pasir 2 sendok makan, dan 1-2 sendok makan minyak zaitun. Campur ketiga bahan tadi tapi usahakan jangan terlalu encer. Pastikan wajah dalam keadaan bersih, kemudian gosokkan skrup tadi ke seluruh bagian kulit wajah. Lakukan hingga 10-15 detik dengan gosokan memutar. Setelah dirasa cukup, bilas menggunakan air hangat sampai bersih. Baca selengkapnya cara membuat masker kopi. 4. Lemon Cara menghaluskan kulit wajah secara alami dengan vitamin lemon dan jeruk nipis sebetulnya masih termasuk dalam keluarga jeruk. Sayangnya mereka memiliki rasa yang lebih masam, apalagi jika kita mengonsumsi langsung, sehingga tak banyak yang menyukainya. Namun siapa sangka, ternyata vitamin sangat efektif untuk mengangkat sel kulit mati, kotoran, dan komedo di wajah. Bahkan saat ini telah banyak produk pembersih yang menggunakan ekstra lemon dan jeruk nipis. Bagaimana khasiatnya? Buktikan sendiri. Cara menghaluskan kulit wajah dengan vitamin alami, siapkan lemon satu saja dan sedikit madu alami. Belah lemon menjadi dua bagian, lalu olesi belahannya dengan madu. Gosokkan perlahan ke seluruh area wajah merata selama 10 sampai 15 detik. Apabila dirasa sudah cukup, bilas dengan memakai air hangat sampai bersih. Bila kamu tertarik sebaiknya baca cara membuat masker lemon juga. 5. Tomat Cara menghaluskan kulit wajah secara alami dengan tomat-tomat merupakan buah yang mengandung vitamin E dan licu pentinggi. Nutrisi tersebut cukup bermanfaat untuk membantu merawat kulit, mengangkat komedo, mencegah radikal bebas, dan tentunya membuat kulit halus. Gunakan secara rutin minimal 3x seminggu agar hasilnya maksimal. Cara menghaluskan wajah secara alami dengan tomat, sediakan tomat yang masih segar satu saja. Belah menjadi dua bagian, lalu taburi dengan bubuk kopi. Gosokkan belahan tadi ke area wajah secara merata. Lakukan terus selama kurang lebih 15 sampai 20 detik. Jika dirasa sudah cukup, kamu bisa membilas memakai air hangat. Selain itu, kamu juga bisa membuat masker tomat supaya hasilnya semakin mantap. 6. Alpukat Cara menghaluskan kulit wajah secara alami dengan alpukat-alpukat terkenal sebagai buah yang mengandung lemak baik cukup tinggi. Kandungan nutrisi dalam buah ini dipercaya dapat membantu melembabkan kulit secara alami, sehingga cocok bagi kamu yang memiliki kulit kering dan kusam. Cara menghaluskan kulit wajah alami dengan alpukat Haluskan satu cangkir daging buah alpukat segar. Campur sedikit madu hingga membentuk adonan pasta. Oleskan merata ke seluruh bagian wajah. Diamkan sejenak sampai terasa kaku dan kering. Jika sudah, bilas menggunakan air hangat sampai bersih. Baca selengkapnya cara membuat masker alpukat detail. 7. Pepaya Cara menghaluskan kulit wajah secara alami dengan pepaya-pepaya diperkaya dengan kandungan serat terlarut. Selain bermanfaat bagi pencernaan, kandungan tersebut juga cukup efektif untuk menghaluskan wajah dengan cara mengangkat sel-sel kulit mati. Gunakan secara rutin setiap hari minimal 1x supaya kulit mulus bebas komedo, jerawat, dan flek hitam. Cara menghaluskan wajah secara alami dengan pepaya. Haluskan satu cangkir daging buah pepaya matang. Tambahkan sedikit madu atau minyak zaitun sampai membentuk pasta. Oleskan merata ke seluruh bagian wajah. Pijat sebentar agar meresap. Diamkan sejenak selama kurang lebih 30 menit, lalu bilas air dingin. Bagi kamu yang tertarik dengan bahan ini silahkan baca cara membuat masker pepaya ampuh. 8. Kulit jeruk Cara menghaluskan kulit wajah secara alami dengan kulit jeruk Mulai sekarang jangan kamu buang kulit jeruk ya, kenapa karena ia sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk menghaluskan kulit uloh? Skrup dari kulit jeruk cukup efektif untuk mengangkat sel-sel kulit mati dengan cepat. Cara menghaluskan wajah dengan kulit jeruk alami, siapkan kulit jeruk secukupnya, kemudian blender dengan 3 sendok teh air lemon. Usahakan jangan terlalu encer, lalu gosokkan merata ke seluruh bagian wajah. Lakukan pengosokan secara lembut selama 10-15 detik. Bila dirasa sudah cukup, kamu bisa membilasnya dengan air hangat. 9. Pasta gigi Cara menghaluskan kulit wajah secara alami dengan pasta gigi Menurut pengalaman saya sendiri pasta gigi emang cukup efektif untuk menghilangkan komedo penyebab kulit kasar. Jadi, gunakan pasta gigi ketika kulit kamu kasar, kusam, dan terdapat banyak komedo. Kandungan mineral dalam pasta gigi terbukti ampuh mengangkat komedo dan sel kulit mati membandel. Cara menghaluskan kulit wajah dengan pasta gigi secara alami, sediakan pasta gigi seperlunya saja, usahakan yang terbuat dari herbal. Sebelum mengoleskan, bilas wajah dengan air hangat agar pori terbuka dan siap menyerap pasta gigi. Selanjutnya oleskan pasta gigi merata ke seluruh bagian kulit yang kasar. Diamkan selama kurang lebih 30 menit atau sampai kering agar hasilnya maksimal. Biasanya saya diamkan selama semalam, lalu membilasnya pagi hari. 10. Pisang dan Yogurt Cara menghaluskan kulit wajah secara alami dengan pisang Siapa yang tak kenal dengan pisang? Buah berwarna kuning ini ternyata memiliki kandungan potasium, vitamin E, dan serat cukup tinggi. Kandungan-kandungan nutrisi semacam inilah yang membantu merawat kulit dan membuatnya nampak lebih halus alami. Akan tetapi agar hasilnya maksimal, saya sarankan kamu juga menambah yogurt dingin. Cara menghaluskan wajah secara alami dengan pisang, haluskan buah pisang jenis apapun sebanyak 1 cangkir kecil, sesuaikan. Lalu campur dengan yogurt dingin sampai membentuk pasta. Oleskan secara merata ke seluruh bagian wajah setelah mandi. Diamkan kurang lebih 30 menitan, lalu bilas dengan air dingin. Bagi kamu yang tertarik dengan bahan ini silahkan simak manfaat dan cara membuat masker pisang yang ampuh. Bagaimana? Mudah-mudahkan caranya. Kamu tak perlu menerapkan semua bahan di atas kok. Cukup salah satu saja yang kamu anggap paling mudah. Jika kamu menemukan cara yang lebih ampuh daripada di atas langsung saja tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat.